Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman share lagi kegiatan aku hari ini Nah mams dan teman-teman semua apa kabarnya nih Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya Ini untuk video kali ini aku mau bongkar belanja bulanan aku ya teman-teman Seperti kalian tahu kemarin aku baru belanja bulanan Dan ini videonya adalah video lanjutan ya teman-teman dari video yang kemarin Sebenarnya pengen aku satuin tapi takutnya durasinya kepanjangan ya mams Jadi ini aku pisah gitu ya jadi 2 video nih teman-teman Oke untuk barang-barang belanjaannya akan aku keluarkan dulu semuanya ya teman-teman Jadi ini mau aku susun dulu Terus nanti aku lanjut untuk menatanya nih teman-teman Jadi untuk belanja bulanan kali ini aku agak over budget ya mams Jadi karena ada beberapa barang yang aku beli untuk persiapan bulan puasa Jadi aku untuk budgetnya memang agak over nih teman-teman Tapi gak apa-apa ya yang penting masih ada rejekinya nih Overnya juga gak terlalu yang sampai membengkak banget nih teman-teman Karena cuma kelebihan sekitar 50 ribu nih teman-teman Oke ini aku keluarkan dulu semuanya ya teman-teman Untuk barang-barang belanjaan aku nih Untuk harganya mohon maaf ya gak aku sebutin nih teman-teman Karena memang aku lupa Dan kemarin tuh di belanja bulanan aku kayaknya itu ada ya teman-teman tertera gitu Jadi harganya gak aku sebutin Dan ini langsung aja mau aku keluarkan dulu semuanya Kayak susu, kayak mie instan Terus juga nanti ada Pokoknya yang lain-lain deh Ini aku keluarkan dulu ya semuanya nih teman-teman Ada cemilan juga nih Untuk cemilan ini kemarin tuh lagi promo Beli satu, gratis satu Dan seperti biasa teman-teman Kalau misalkan kayak begini tuh Kita harus rajin untuk ngecek expired date-nya ya teman-teman Karena jangan sampai kecolongan Ini tuh beli satu, gratis satu Tapi expired date-nya tuh udah mulai mendekati Jadi kalau memang mau beli gratisan Harusnya kita lebih waspada ya teman-teman Harus lebih aware lagi Untuk mengecek kalau barang ini belum Atau masih layak kita makan gitu ya Apalagi kalau buat makanan nih teman-teman Oke lanjut Keluarkan dulu semua barang-barang yang aku beli Kayak ini ada bumbu racik Ada kaldu jamur juga Terus ada garam Jadi pokoknya perlengkapan dapur aku beli ini ya teman-teman Di supermarket Jadi kalau pas awal bulan tuh udah full lagi Stoknya nih kayak Bumbu-bumbu kayak gini Bumbu racik Terus juga deterjen Tisu Terus juga buat nyuci Buat nyuci piring Pokoknya semua beli ya Termasuk kebutuhan bulanan nih teman-teman Jadi kebutuhan bulanan setiap keluarga kan beda-beda ya Teman-teman jangan disamain Keluarga aku dengan keluarga teman-teman Mungkin yang anaknya banyak Terus juga kebutuhannya banyak ya Jadi karena memang disini aku kan cuma bertiga Jadi aku belanjanya seperlunya aja Secukupnya aja ya mams Jadi disini ya belanjanya segini aja teman-teman Tapi ini aku udah bersyukur banget Udah alhamdulillah banget ya Bulan aku masih bisa menyisikan Uang gajinya pak suami Untuk belanja bulanan nih teman-teman Ya walaupun cuma begini Tapi yang penting Untuk barang-barang kebutuhan Bulanan aku itu sudah tercukupi ya teman-teman Walaupun gak yang wow banget Semua harus dibeli Enggak ya teman-teman Pokoknya disesuaikan aja Dengan kebutuhan rumah tangga masing-masing ya Dan ini sudah aku keluarkan dulu semuanya Nah ini crayonnya juga Eh crayon Pinsil warna juga diambil satu ya Sama mas tabel Ini dia teman-teman Untuk belanjaan aku Ini totalnya sekitar 450 ribuan Jadi belum termasuk sama beras ya Untuk beras Ini biasanya aku beli Di toko beras gitu Agen Dan harga beras memang lagi mahal banget ya teman-teman Kemarin tuh yang aku Tuker atau tebus murah itu Di pasar apa ya Yang Pasar murah gitu Yang ada di kelurahan itu Berasnya agak perak teman-teman Jadi aku sama Aku campur gitu Sama beras yang pulen Supaya hasilnya bagus ya Jadi harus nambahin beras juga Aku nih mams Oke lanjut ya Ini tinggal masukin barang-barang Apa ini tadi Yang non-food dulu Terus ini aku mau langsung Taruhin ya teman-teman Cuma ini gak aku videoin Karena memang letaknya itu Di depan kamar mandi Dan agak rempong ya Susah untuk Naro tripodnya Ini teman-teman Lanjut Ini untuk Apa ini Kayak Mie instan Terus juga yang lainnya Ini aku masukkan Kedalam storage Yang warna orange ini Pokoknya ini Ditata Serapi mungkin Dan juga Se Apa ya Pokoknya yang penting Muat nih teman-teman Aku natanya Jadi aku Kelompokin gitu ya Untuk permian-permian Terus untuk Bumbu-bumbu juga Yang sebelah sini Untuk cemil-cemilan Juga ya Jadi nanti Gampang nyarinya Ini teman-teman Oke Disini aku naronya ya Di rak piring Dan ini rak piringnya Mau aku beresin dulu Atasnya Karena aku buat Naruh susu gitu Teman-teman Susu gak pernah Aku taruh di kulkas ya Karena gak muat Teman-teman Jadi kulkas itu Buat nyetok sayur-sayuran Dan protein hewani Jadi untuk susu Aku taruhnya Di suhu ruang aja Kayak gini Untuk minum-minuman juga Nih mams Oke Susun-susun dulu ya mams Ini udah di sekitar jam Jam 12 kurang ya mams Karena kan tadi aku belanjanya Di pagi hari Jadi ini Aku langsung gercep Untuk beresin Barang belanjaan Nih teman-teman Ini udah selesai Untuk susun-susun Susu Dan juga minuman ya Di atas tadi Lanjut nih mams Ini aku mau beresin Untuk kayak kopi Terus bumbu-bumbu Ini aku masukin Kedalam toples aja ya mams Nah ini aku cek dulu Ada kopi yang expired nih mams Jadi kopi ini sebenernya Gak aku beli ya Cuma itu dikasih Dan Mungkin aku kelupaan ya Gak pernah aku minum Dan Kayaknya sih Aku kurang begitu suka Sama rasanya Jadi ini aku biarin aja Alhasil ini udah expired Dead mams Jadi ini mau aku buangin aja Dan lanjut ini Aku susun dulu ya Untuk kopi-kopinya Nih ke dalam toples aja Nih teman-teman Kayak gini Nah bumbu-bumbu juga ya Untuk bumbu dapur Kayak bumbu racik Nih aku jadiin satu Biar gampang Nanti nyarinya nih mams Dan langsung lagi Aku mau balikin nih ke tempatnya Dan ternyata ini Di tempatnya Masya Allah Ini kotor ya temen-temen Jadi sekalian aja Ini aku mau beresin ya Untuk rak-rakannya ini Karena ini banyak banget Remah-remahan teh gitu Yang berjatuhan Jadi mau aku beresin aja sekalian Nih mams Nih aku lap-lap aja Pake lap Oh iya aku mau ucapkan Terima kasih banyak ya Buat mams dan temen-temen semua Yang sudah klik dan hadir Di video aku ya Aku ucapkan terima kasih banyak Buat temen-temen nih Yang baru bergabung Atau yang baru menemukan Youtube channel aku Salam kenal ya Dari aku Mama Nabel nih Dan jika temen-temen berkenan Yuk bantu nih channel Youtube aku Supaya bisa berkembang Dengan cara kalian subscribe Like, komen Dan juga share ya Sekali lagi aku mau ucapkan Terima kasih banyak Nah mams Ini udah rapi Untuk rak-rakannya Aku elap-elap Lanjut aku masukkan lagi ya Ke tempatnya masing-masing nih Untuk minyak Aku taruh ya di paling atas Selanjut tinggal Masukkan teh dan gula ya mams Biasanya untuk barang-barang Seperti ini Gampang banget nyarinya Karena memang aku jadiin satu Disini temen-temen Kayak perbumbuan Kayak kopi Teh Terus juga stok-stok Gula pasir Terus juga tepung terigu Aku masukkan disini semua ya Temen-temen Terus juga nanti Untuk minyak goreng Dan juga Kecap manis Ini yang belum aku buka Aku masukkan aja disini semua nih Nah ini terakhir Tinggal aku mau Rapiin ya Mejanya nih temen-temen Udah rapi sih Nanti tinggal sirup Aku masukkan ke dalam kulkas nih Dan temen-temen Nggak terasa nih Sudah di akhir video Mohon maaf ya Bila ada salah-salah kata Maupun video yang kurang berkenan Dan ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa